Tidak bisa menghindari dan kita tidak bisa melarang untuk para warga negara kita berpergian dan juga pulang, itu hak mereka. Tentu yang diharapkan adalah pada saat mereka pulang ke sini, kita pastikan bahwa mereka itu sudah melalui tes, sudah melalui saringan bahwa secara tes PCR yang benar, yang baik itu mereka harus negatif. Itu yang paling utama sebetulnya. Selanjutnya, kalau sudah mereka ke sini, kan kita sudah membuat aturan juga bahwa mereka harus melalui tes lagi, screening lagi, kemudian karantina, screening lagi, jadi boleh dikatakan sudah menjadi tiga kali PCR-nya itu negatif, baru mereka bisa. Nah ini yang tentu kita harus perbaiki terus-menerus, mungkin juga ada yang bolong-bolong di sini. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua, seperti yang kami katakan tadi, apa yang dilakukan di berbagai negara lain, kita juga belajar bahwa menyatakan supaya tidak ada sama sekali penularan itu, itu mustahil. Mustahil. Kecuali kita benar-benar menutup negara kita ini sama sekali buat bahkan warga negara kita pun. Di mana itu tidak mungkin. Nah itu yang dilakukan seperti di China, di mana satu provinsi di China ditutup habis. Tapi tidak ada negara yang bisa seperti itu. Dan dampak ekonominya terlampau berat sekali, karena tentu kalau kita lakukan itu untuk daerah kita yang demikian luas ini, perbatasan kita sangat-sangat luas sekali, itu tidak mungkin. Itu juga dilakukan di Jepang. Akan tetapi kita lihat dan banyak yang memperhatikan kerugian dengan kerugian ekonomi dan juga kerugian sosial dengan menerapkan zero COVID policy itu, itu diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan berbagai negara. Itu sebabnya kalau kita lihat belakangan ini, kita juga pelajari apa yang terjadi di Afrika Selatan, bahkan di UK. Mereka biarkan dan cepat mencapai puncaknya kasusnya memang tinggi, tapi tingkat kematian dan tingkat hospitalisasi rendah. Dan kemudian cepat kemudian terjadi tingkat imunitas alamnya akibat mereka terinfeksi dan mereka turun. Kita tidak mengambil posisi yang ekstrim seperti itu, tapi kita lebih di tengah. Itu sebabnya kami katakan kita tidak akan mencapai puncak, itu yang kita cegah seperti halnya varian delta, atau seperti halnya yang kita lihat di berbagai negara tadi, seperti Inggris, Amerika, dia tinggi sekali, dan kemudian turun. Kenapa kita tidak mengambil itu? Karena kita khawatir tingkat kapasitas rumah sakit kita tidak sebesar, tidak memadai untuk negara-negara seperti itu. Jadi kita ambil di tengah. Tapi kita juga tidak ambil zero-covid policy. Zero-covid policy itu akan sangat juga mematikan dan akan mengakibatkan seluruh kegiatan sosial kita dan ekonomi kita menjadi berhenti. Jadi kita ambil di tengah. Nah, ini yang kita lihat yang optimal untuk kasus Indonesia. Baik, berarti tidak dilakukan PPKM darurat saat ini menimbang dampak ekonominya nanti yang akan sangat besar begitu Pak Raden? Iya, karena seperti yang kami katakan tadi, kalaupun dilakukan itu tidak akan mengurangi kasus. Tidak akan mengurangi kasus. Transmisinya demikian cepat. Tentu yang kita lakukan sekarang adalah tetap, pertama adalah vaksinasi. Jadi kalau kita lihat resep yang kita lakukan sekarang, utamanya adalah vaksinasi, kemudian tentu kita akan tetap perhatikan bagaimana supaya prokes tetap berjalan, tetapi kita tidak lakukan lockdown. gabungan dari situ kita lihat lebih optimal dibandingkan kita lakukan lockdown seperti yang saya katakan tadi, karena transmisinya sangat cepat sekali. Jadi tidak bisa dibatasi dengan lockdown. Karena utamanya kuncinya adalah bagaimana mengurangi hospitalisasi kembali dan juga tingkat kematian. bukan persoalan penularannya. Penularannya sendiri pasti tinggi. Tidak bisa diapa-apain itu. Yang kedua adalah bagaimana kita supaya melindungi terutama yang lansia dan juga yang comorbid. Kalau Anda lansia, kalau Anda tidak ada. Jadi begitu kita tahu ada gejalanya, silakan tinggal di rumah. Jangan kemana-mana. Itulah sebetulnya yang utama, yang lebih penting dari sekedar kita membuat lockdown. Baik. Pak Raden, masifnya penyebaran Omikron saat ini membuat kita bertanya, Pak. Apakah pemerintah telat dalam hal pencegahan sebelumnya atau seperti apa? Sulit kita menyebutkan telat. Negara-negara yang ada, yang zero itu tidak ada. Mungkin Mbak Monica bisa melihat apa yang terjadi di New Zealand sekarang. Apa yang terjadi di Australia sekarang. Kembali, yang menjadi data utama buat kita, menjadi fakta penting yang kita harus lihat adalah bukan kasus. Kembali itu. Nah, itu sekarang dialami oleh New Zealand. Itu sekarang dialami oleh Australia. Dan mereka itu sekarang menjadi panik. Itu sebabnya Bapak Presiden, dan juga Bapak Menko selalu menyatakan jangan panik. Dan kita jangan melihat kasus. Tetapi yang perlu dilihat adalah tingkat hospitalisasi. Nah, itu yang kami katakan tadi. Ekstrimnya itu adalah seperti New Zealand sekarang. Mereka menjadi panik. Karena mereka melihatnya itu di kasusnya. Mereka terkena. Dan pada saat yang sama seperti kita tahu, mereka itu lebih tua dari kita. persoalan demografi menjadi penting dilihat di situ. Amerika juga lebih tua orang-orangnya dibanding Indonesia. Nah, demikian juga di Inggris. Sementara Afrika Selatan itu secara demografi jauh lebih mudah. Itu yang kita katakan tadi. Kita harus melihat fakta-fakta ini pada saat kita membuat kebijakan. Ya, gitu Mbak. Terima kasih.